Intro 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 di awal kejadian itu masih umur pintar umur 15 tahun di kelas gangsal SD itu dawah saking pun saking berkampil di sekitar ringginya sama meter sekitar semua tentang gunung dan gunungnya tangganya Wanur Rampan Kali Kamase sih selamat menikmati ya dulunya waktu kelas 5 SD itu suka panjat-panjat pohon kelapa jatuh patah tulang belakang masuk rumah sakit terus ya itu beropat di rumah selanjutnya seterusnya udah gak sekolah lagi umur 20-an sudah suka melukis waktu umur 20-an sudah jatuh lama gak bisa ngapal-ngapain cuma cendol aja sih gak punya kegiatan akhirnya kan suka iseng-iseng melukis ya begitu akhirnya suka bikin wayang ya paling wajar nonton-nonton di TV dulu dari kertas ke Manila di lukisan-lukisan 4 jam terus lama-kelamaan pengen jadi wayang anu pengen bikin wayang beneran akhirnya ya itu dari kesulitan fisik dari ya kadang-kadang ya itulah sakit kata sekitar garamnya sebentar-sebentar garamnya sebentar-sebentar dari alat kadang-kadang amplasnya harus diampas pengen bikin pakai itu karpet talangan harus pakai amplas kalau pakai tangan terus kan jadi lempau tangannya hingga buah tangan ya udah lah mudahin pakai kertas kator saya nitip nitip kadang saudara kadang orang tua pasar saya nitip kertas lupa warna beli di online di sini enggak ada katanya dulu pesan saya ke orang Solo di sanggarwayang kokon di sanggarwayang kokon munculnya ada di KSB saya pesan nggak bisa bikin sendiri Pernah pesan ke orang Cogja di online di toko online terus ya kan sering bikin sendiri pesan kan cuma nyoba-nyoba kayak apa barangnya sekarang beri bambu plus anu sambung sambung terjadi perwarna pigment terus ya cat minyak juga kan kombinasi yang itu warna green kadang-kadang kan susah pakai cat minyak air itu ya jual dulu nitip di warung waktu pertama-tama nitip-nitip di warung lama enggak laku-laku terus ya kadang di Facebook dijual di Facebook di Facebook sekarang semuanya sisa namanya juga kesenian senang itu harus susah ngeplasnya susah enggak harap belulangnya juga sepulang sepulang kadang-kadang kan bergilir garapnya enggak enggak satu langsung dibikin terus langsung jadi enggak jadi bertahap loh ternyata 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 bergantian tapi kalau fulling sekitar satu minggu jenis 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 di toko mayang itu pakai makota katanya banyak warnanya juga harus itu banyak kalau kawan-kawan kalau kawan-kawan kalau kawan-kawan enggak pakai apa-apa paling ya 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 Bima sama Anoman paling suka bayang Bima paling suka kenapa itu ya bagus karakternya bagus ceritanya juga ya bagus juga ya dari terus juga banyak cuman ya itulah kurang laku juga namanya juga kesanian enggak semua orang pengen beli yang senang aja yang punya duit aja enggak tentu ada pesen tapi tapi pesen jual aja di sebesar juga juga minat ya waktu kemarin sih waktu saya terakhir sakit-sakitan tuh masuk rumah sakit terus saya ya masih dikit cuman jarang-jarang karena sakit-sakitan nah itu saya dapat dukungan dari kata-kata 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 sama teman-teman untuk terus berkarya gitu ya sampai sekarang sebelumnya sih ya sebetulnya udah ada rambut itu sebetulnya semua itulah setiap bulan asal bisa kontrol raja rumah sakit udah senang ganti selang dua selang harus ganti Ya, rapat saya Cuman Ya Merhatikan Kita-kita lah Bukan bisa apa-apa Terutama yang punya Kebaka Perhatian juga Ya Gimana ya Ya Sekarang udah Makin ketinggalan sih ya Budaya Jawa sih ya Harap itulah Sedikit-sedikit Mengerti Dan ngurih-ngurih aja Biar Tau Budaya-budaya kita Sama budaya Jawa Amin Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton